Kita beralih ke informasi lainnya, puluhan warga di desa Pakraman Duda karena ngasih mengikuti ritual siat api atau perang api. Dalam ritual yang diyakini sebagai penolak bala ini mengharuskan warga saling serang dengan menggunakan obor api. Sihat api atau perang api. Ya, inilah salah satu ritual unik yang ada di desa Pakraman Duda, Karangasem. Dalam ritual ini, puluhan warga saling serang menggunakan obor api yang dibakar di atas daun kelapa kering. Setiap peserta wajib memukulkan obor tersebut di badan lawan hingga api benar-benar padam. Obor api dalam ritual ini menyimbolkan sifat amarah manusia sehingga wajib dihilangkan. Ritual siat api merupakan salah satu ritual sakral yang telah ada sejak ratusan tahun silam. Sebagai salah satu rangkaian sebelum melaksanakan upacara ngusah bedodol. Namun pas keerupsi Gunung Agung tahun 1963 lalu, ritual ini tidak digelar lagi. Warga desa pun akhirnya kembali membangkitkan ritual ini dari tiga tahun terakhir dan diyakini sebagai ritual penolak balak. Pada dulu ketika ini lama tidak dilaksanakan, sedikit banyak ada ketimbangan-ketimbangan baik itu dalam masyarakat, dalam keluarga. Makanya inisiatif kami dari perjuru semuanya itu beberapa tahun terakhir ini kembali kita hidupkan gali potensi-potensi budaya yang bermakna untuk menyelamatkan ketimbangan alam ini. Para peserta pun sangat antusias mengikuti ritual ini. Sebagian dari mereka mengaku tidak memiliki kesiapan khusus dalam mengikuti ritual yang terbilang cukup ekstrim ini. Dari mulai dilaksanakan, walaupun sudah lama, jadi nikit yang ketiga kali buatnya. Jadi luar biasa sekali, euforia ketika melakukan siat api luar biasa, tapi ketika selesai melakukan, kita adalah tetap saudara. Kedepan, ritual siat api ini akan terus digelar. Selain untuk melestarikan warisan leluhur, diharapkan dengan adanya ritual ini dapat menjadi atraksi budaya untuk menarik minat wisatawan. KD Martana melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.